Empat hoax terlaris selama pandemi COVID-19. Let's check. Hoax pertama, vaksin COVID-19 mengandung chip. Para ilmuwan sudah menegaskan bahwa chip tidak mungkin dimasukkan di dalam cairan. Hoax kedua, vaksin COVID-19 bisa mengubah DNA manusia. Wow, hebat banget. Para ilmuwan sudah menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 tidak mungkin mengubah DNA manusia. Tidak mungkin. Hoax ketiga, China akan mengambil pulau Kalimantan. Wow, jelas tidak mungkin karena kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan China itu berbasis pada investasi. Hoax keempat, pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat bawah selama PPKM darurat. Ending-ending dari hoax itu adalah turunkan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada empat hoax atau kebohongan yang sudah disebar dan viral. Sesuai dengan video yang barusan saya tayangkan. Sebetulnya sih banyak hoax-hoax yang disebar oleh oposisi, oposialan, oposetan. Tapi berdasarkan video tadi ada empat. Yang pertama itu adalah hoax tentang berita bahwa di dalam vaksin itu disimpan cip. Yang kedua itu bahwa vaksin itu bisa merubah DNA. Yang ketiga, Kalimantan dijadikan jaminan hutang oleh Jokowi kepada China. Dan yang terakhir, pemerintah tidak mengirimkan bansos ketika PPKM. Empat hoax ini sengaja disebar, sengaja dipiralkan oleh oposisi, oposialan, oposetan. Opo-opo diributin, opo-opo dicari-cari kesalahan untuk mendapatkan simpati rakyat. Mereka cari muka karena sudah tidak punya muka. Kalau kita mau jujur dengan daripada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan suri bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Seharusnya kalau mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan hati, tuntunan pikiran, tuntunan lisan, tuntunan perbuatan. Mereka termasuk orang-orang yang berakal, berakal, berpikir. Kalau mayoritas umat Islam di Indonesia menjadi orang-orang yang berpikir, tidak akan percaya itu hok-hok yang disebar oleh kadun-kadun yang terkatak, terkitik, terkutuk, terketek, terkotok. Oleh oposisi, oposialan, oposetan yang memang selalu meributin apapun agar kewas negara ini. Ketika ada tangho yang mengatakan bahwa di dalam vaksin itu ada cip, umat muslim yang berpikir tidak akan percaya. Begitu saja. Kenapa? Bagaimana mungkin cip dibuat tidak terlihat. Sementara cip yang paling kecil itu ya, pasti bisa dilihat. Enggak mungkin ada cip, sama besarnya dengan bakteri. Enggak mungkin ada cip, sama besarnya dengan virus mustahil. Orang yang berpikir tidak akan percaya kepada hok. Lalu hok yang kedua, katanya vaksin ini bisa merubah DNA. Bisa merubah laki-laki jadi perempuan. Perempuan jadi laki-laki. Kalau umat islam ini berpikir, tidak akan percaya mustahil. Emangnya seberapa hebat teknologi yang sudah dipunyai Cina. Borok-borok menciptakan hal-hal semacam ini. Menciptakan pesawat tempurus. Sehebat Rusia dan Amerika, Cina belum sanggup. Kalau umat islam berpikir paling ketawa. Hoki yang ketiga, katanya Kalimantan dijadikan jaminan untuk pinjam hutang oleh Jokowi pada Cina. Jadi kalau nanti hutang tidak kebayar, Kalimantan bisa jadi milik Cina. Bahasanya memang sederhana, tapi menyesapkan. Dan ini digoreng oleh kadrun, oleh oposisi, oposialan, oposetan. Kalau di Youtube, tidak mungkin ada hoax. Karena berkaitan dengan dolar. Di Facebook juga tidak mungkin ada hoax. Karena dikontrol oleh Facebook. Di Twitter juga tidak mungkin ada hoax. Karena dikontrol oleh sistem. Di IG, di TikTok tidak mungkin ada hoax. Karena dikontrol oleh sistem. Hoax-hoax ini berjalan di mana? Di grup WA. Karena grup WA itu tidak ada sistem yang ngontrol. Jadi nanti kalau kampanye 2024, lebih baik WA itu ditutup dulu sebentar. Sepanjang kampanye. Karena hoax-hoax itu beredar di grup WA. Mengatakan Kalimantan akan menjadi milik Cina. Kalau orang Islam berpikir, menjadi orang-orang yang mampu membaca apa yang terjadi siang dan malam. Mungkin hanya bisa ketawa. Itu investasi. Bukan menjual jaminan kepada Kalimantan. Kepada Cina. Investasi itu masuk ke dalam hubungan bilateral. Terikat dalam sistem perdagangan, sistem bisnis internasional. Tidak bisa gegabah. Suatu negara mencapuk bagian negara lain karena hutang. Tidak bisa. Hutang diselesaikan dengan hutang. Bagian negara itu lain lagi urusannya. Ini hoax-hoax yang terjadi mengerikan. Dan yang terakhir, Bansos tidak ditemukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah mengatakan sudah mentransfer duit-duit Bansos untuk PPKM ke daerah. Cuman di daerah ngenap. Akhirnya tidak sampai ke rakyat. Nah sekarang duitnya diambil lagi oleh pemerintah. Diurus langsung oleh pemerintah agar duit ini benar-benar sampai ke yang berat. Jadi jangan percaya hoax. Ini umat Islam di Indonesia katanya mayoritas Islam katanya mengagung-agungkan kitab Al-Quran mensucikan Al-Quran tidak ragu pada Al-Quran tapi tidak mau melaksanakan Al-Quran. Untuk menjadi orang-orang yang cerdas yang tidak percaya begitu saja kepada hoax-hoax yang disebar oleh manusia. Manusia setan. yang terjadi banyak umat Islam yang percaya bro. Makanya saya itu dari dulu sudah tahu di Indonesia itu Islamnya Islam KTP. Islamnya Islam cangkang. Islamnya Islam teori. Islamnya Islam bohong-boongan. Islamnya Islam keturunan. bukan Islam rahmatan lil'alamin apalagi Islam. yang menoncolkan ahlak mulihan. Jauh. Jauh. Banyak umat Islam di Indonesia terpapar hoax karena mereka tidak menjalankan Islam dengan baik dan benar. kata Allah jadilah kalian orang-orang yang berpikir. Malah jadi orang-orang yang suka nyinyir. Malah jadi orang-orang yang percaya hoax. Ini sungguh ironik dan sangat menyedihkan. Ketika mereka berpulang apakah mereka akan menjadi orang-orang yang beriman? Belum tentu. Karena kata Allah banyak orang yang sudah berpulang kepada Allah. Yang sudah mati tidak diterima Islam dan iman. Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan hati, tuntunan pemikiran, tuntunan risan, dan tuntunan perbuatan. Cangkang boleh Islam. Sahadat boleh dikibar-kibarkan. Solat boleh rajin. Jahadat boleh rajin. Kuasa boleh rajin. Haji boleh bulat-balik sepuluh kali. Tetapi ahlaknya, tetapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Kata Allah Mohonma yukhadi unallaha walladzina aman. Mereka itu termasuk orang-orang yang membodohi Allah. Dan membodohi orang-orang yang beriman. Ini kalau mau bongkar Al-Quran tentang kelakuan. Para kadrun yang terputuk manusia-manusia setan oposisi-oposialan opokadrun membongkar Al-Tuhan. Ayo kita bongkar. Dalam ayat yang lain. Surat Al-An'am 21 Allah berfirman Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan. Hukh terhadap Allah. Atau yang menyustahkan ayat-ayatnya. Innah Innah Munafiq Innah Munafiq Innah Yuhadiun Allaha Wah Wah Khadiuhu Sungguhnya orang-orang Munafiq tidak menipu Allah. Tapi Allah balas tipuan mereka. Menipu Allah dengan keustadannya, dengan kekiayannya, dengan ke alimannya, dengan kehabiban. Allah balas tipuan mereka. Para pembohong tukang hukh yang menebarkan kejahatan kepada manusia. Allah hancurkan orang-orang yang jahat. Jadi Bapak Ibu saksikan saja kalau ada ustaz-ustaz yang bikin hukh bikin hukh oposisi oposian opositan bikin hukh di grup-grup WA kadun bikin hukh saksikan saja kehancuran mereka. Tidak perlu nunggu nanti di akhirat di dunia bisa kita lihat. Silahkan kepada kadun-kadun yang terkatak yang terkitik yang terkutuk yang terketek yang terkotok Perbuatlah jahat semau Perbuatlah kebohongan semau Perbuatlah hukh semau Tapi ingat bro Iman Islam jadi taruhan Insya Allah ditolak oleh Allah di akhirat sudah jelas di dunia akan ditampakkan orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan orang yang jahat akan dibalas dengan siksaan yang mahadashat di dunia maupun di akhirat Jadi kepada rakyat Indonesia khusyar umat muslim sabihis marubbikal ahla boleh sekarang sucikan hatimu pemikiran Islam dan perbuatan untuk menjadi orang-orang yang berfikir gak usah masuk grup-grup WA karena disana banyak banyak kebohongan yang bisa membahayakan keimanan dan keislam kita lebih baik kita bisa memilah dan memilih mana yang baik mana yang buruk pemerintah Jokowi sekarang sedang berjibaku menyelamatkan bangsa dan negara ini karena wabah covid kita dukung bukan malah DM ya tapi kan ini membunuh ekonomi ya ekonomi terhenti cuma 5 hari karena perpanyakan PKN gak akan begitu mengerikan tetapi kalau banyak rakyat Indonesia yang terpapar covid rumah sakit sudah penuh pemakaman sudah penuh kalau terjadi gelombang tsunami anak istri saudara teman pada mati Indonesia jadi kuburan bro ini lebih mengerikan perpanjangan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah yang asalnya mau sampai 14 Agustus lalu turun lagi mau sampai akhir juri lalu turun lagi sekarang sampai tanggal 25 juri adalah sebuah keputusan yang bulat 50-50 win-win sengseng cainah herang laut nabun ya inallaha ma'asabiri Allah beserta orang-orang yang bersabar sekarang tanggal 22 cuma tinggal 3 hari lagi bersabar semuanya demi kebaikan bersama gak perlulah melihat trending di twitter bahwa Jokowi adalah presiden terburuk itu hok itu sebuah kejahatan itu adalah sebuah pengkhinaan karena twitter tidak mewakili suara rakyat Indonesia yang mewakili suara rakyat Indonesia di pemiru 17 April 2019 diberi Jokowi terpilih menjadi presiden RI karena suara rakyat bukan suara twitter oke di masa pandemi ini kita bisa melihat mana pahlawan mana bajingan pemerintah adalah pahlawan karena memang berjibaku menyelamatan bangsa dan negara ini dari kehancuran karena covid bajingan yang mereka-mereka itu oposisi oposialan oposetan kadun ulama-ulama kadun cikeas cendana bakri itu bajingan semua itu bukan yang membantu pemerintah malah merecokin secara masif na'uzubillah summa na'uzubillah bila'i utopiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila'i utopiq walahmatullahi wabarakatuh